Intro Keberagaman suku, budaya, alam, dan manusianya merupakan kekayaan bagi Indonesia namun di sisi lain, keberagaman ini dapat pula menjadi sebuah ancaman terutama saat paham-paham yang tak sejalan dengan nilai luhur bangsa masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat untuk itu perlu adanya ruang publik yang diisi dengan narasi-narasi kebangsaan sebagai wadah diskusi, serta edukasi bagi masyarakat untuk mendebalkan rasa cinta kepada tanah air dalam rangka turut mengaktifkan ruang-ruang diskusi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Paul Boyera Fliamar hadiri dialog kebangsaan bertajuk obrolan merah putih dalam acara yang berlangsung di kedai kopi merah putih ini ia sampaikan transnasional ideologi menyebar dengan mudah terutama di era kecanggihan teknologi dan kecepatan informasi dan jaringan global terorisme umumnya yang menyasar kepada generasi muda sebagai target dan kita menghadapi hari ini dalam perjuangan bangsa kita dalam 20 tahun saja ya itu transnasional ideologi ini begitu masif luar biasa dan dari penyebar luasan paham ideologi terorisme ini telah berhasil mempengaruhi sebagian anak bangsa kita dan kita lihat ada di antara anak bangsa kita terbawa-bawa menjadi pelaku terorisme yang kami mencoba untuk melakukan langkah-langkah pencegahan kantor kami terus terang saja di BNPT ini fokus untuk melakukan upaya pencegahan dengan melibatkan seluruh komunitas karena yang bisa menjadi pelaku terorisme itu juga dari berbagai kalangan tidak mengenal suku tidak mengenal agama tidak mengenal latar belakang ekonomi dari yang bersangkutan tetapi semua berpotensi terpapar demikian juga menjadi korban bisa semua siapa saja kita semua yang ada di sini berpotensi menjadi korban kejahatan oleh karena itu tentu kita perlu mencermati kondisi ini dan kita perlu kewaspadan didih selain itu sebagai upaya kontra narasi yang menarget kaum milenial BNPT juga bermitra dan membangun komunitas bersama dengan anak muda yang disebut sebagai Duta Damai agen diseminasi nilai luhur bangsa yang saat ini ada di 13 provinsi di Indonesia turut bergerak dalam melahirkan konten-konten yang moderat orasi kebangsaannya juga melibatkan anak muda selain itu BNPT juga bekerja sama dengan konten kreator setelah ketua OSIS se-Indonesia untuk dapat merambah kalangan muda yang lebih luas selain kepala BNPT dialog ini juga mengundang dokter Dodi Susanto selaku dokter klinik Pancasila BNPT selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati